Ambisi balas dendam musim lalu, pakai para bintang yang terbuang, rencana gila Raffi Ahmad di Rans Nusantara FC. Setelah menjalani musim yang buruk di musim lalu, Raffi Ahmad mulai berbenah dengan melakukan banyak perombakan. Untuk itu Mimin mencoba merangkumnya, hal yang pertama dilakukan Raffi Ahmad adalah melakukan banyak perombakan di tim dan manajemen, banyak pemain yang dibuang tak dipakainya lagi di musim ini, Raffi Ahmad hanya mempertahankan 4 pemain saja di musim lalu untuk musim ini, setelah itu Raffi Ahmad melakukan penyegaran di sisi manajemen Rans Nusantara FC. Kedua perombakan memejutkan di sisi manajemen Rans Nusantara FC, Raffi Ahmad melakukan penyegaran dengan melakukan rotasi kepemimpinan. Hamka Hamzah kembali lagi, dari uscabut pergi, yang paling memejutkan adalah Raffi Ahmad menempatkan dirinya di musim ini menjadi presiden klub Rans Nusantara FC, dengan alasan agar Raffi Ahmad semakin banyak datang ke pertandingan dan merasa lebih dekat ke para pemain. Lalu yang ketiga Raffi Ahmad banyak mendatangkan para bintang buangan klub Liga 1 ke Rans Nusantara FC, dengan dikombinasikan dengan pemain asing baru yang bermain di Liga Indonesia. Keempat Raffi Ahmad mendatangkan pelatih masal untuk membentuk filosofi permainan Rans Nusantara FC, dari rangkuman Mimin tadi. Perubahan Raffi Ahmad setidaknya di pertandingan perdana Rans Nusantara FC membuahkan hasil. Rans Nusantara FC mampu mendapatkan poin penuh di awal musim Liga 1. Semoga ambisi ini dapat memberikan prestasi bagi Rans Nusantara FC di musim ini.